Pertama tim last itu harus bagus kan, karena itu pemersatu bangsa itu, pokoknya kalau sudah tim. Pertama tim last Indonesia U20 menghadapi Timor Leste pada mati pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023, tim merah putih memimpin 2-0 di babak pertama. Indonesia vs Timor Leste berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Rabu, tanggal 14 September 2022, malam WIB, Indonesia langsung mengancam di awal, setidaknya ada 2 peluang bagus saat laga berjalan kurang dari 2 menit. Hoki Caraka mengancam gawang Timor Leste di menit ke-6 setelah memanfaatkan umpan daerah ke kotak penalti, Hoki melepaskan tembakan dari jarak dekat, namun masih bisa ditepis keeper Filonito Nogueira. Indonesia membuka skor 1-0 di menit ke-11 lewat tembakan Hoki Caraka, bola meluncur mulus ke gawang dan membuat keeper terdiam setelah sedikit berbelok arah karena mengenai kaki pemain Timor Leste. Timor Leste sempat mengancam gawang Indonesia di menit ke-24, beruntung untuk anak Asusin Taeyong, bola tembakan Luis Figo belum mampu mengubah skor. Indonesia memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-29. Umpan silang dari Kakang Rudianto berhasil disambar dengan sundulan Hoki. Luis Figo kembali mengebar ancaman ke gawang Indonesia di menit ke-34. Lagi-lagi, Cahya Supriyadi membuat penyelamatan gemilang. Tak ada gol tambahan sampai turun minum. Indonesia dalam posisi memimpin 2-0 di babak pertama. Menjelang babak kedua, belum ada waktu 5 menit Hoki Caraka menambahkan pundi-pundi golnya berkat sundulan ganasnya. Terima kasih telah menonton!